Dilanda banjir, pemirsa sejumlah sekolah di Kebupaten Aceh Singkil terpaksa diliburkan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah menggelar belajar-mengajar secara dari. Banjir yang melanda Kebupaten Aceh Singkil tidak hanya menggenangi rumah penduduk, akses jalanan fasilitas umum lain, namun juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Belasan sekolah dari jenjang paut, SD, SMP, hingga SMA pun ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 50 cm. Akibatnya sudah tiga hari ini aktivitas belajar-mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil menginstruksikan agar pihak sekolah menggelar belajar-mengajar secara daring atau cara lain supaya siswa tetap dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah kemarin bahwasannya agar kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan, tetapi keamanan anak-anak, keselamatan anak-anak itu tetap menjadi prioritas. Sebelumnya, sejumlah sekolah di kecamatan Simpang Kanan juga sempat diliburkan, namun saat ini telah kembali beraktifitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Superman Munte, INews melaporkan.